Intro Intro Selamat malam pemirsa televisi Sergap Buser Post, dimanapun kalian berada, kali ini tim redaksi kami Muhammad Jahri, berkunjung di desa Sukorahayu, Lampung Timur. Intro Luar biasa patut dicontoh, desa Sukorahayu terletak di kecamatan Labuhan Maringe Kabupaten Lampung Timur, mampu merubah lahan pasca tambang pasir menjadi kolam budi daya udang Fanama, kepala desa Sukorahayu. Kasbuloh bersama masyarakat desa, mampu merubah lahan pasca tambang pasir menjadi lahan budi daya udang Fanama, desa yang terletak di pesisir pantai dengan luas wilayah 954 hektare, dengan penduduk berjumlah 3.519 orang, dan bermata pencaharian nelayan dan pengelola pasir. Kasbuloh bersama masyarakat mampu merubah lahan yang tidak produktif menjadi produktif pasca tambang pasir, dirubah menjadi kolam ikan patin, udang Fanama dan juga peremajaan pohon sawit, yang tadinya tidak mampu menghasilkan hasil yang memuaskan karena faktor tanah pasir yang tandus, kini mampu dirubah menjadi lahan yang dapat menghasilkan keuntungan yang melimpah baik dari segi pengolahan lahan, dan juga penanaman bibit ikan patin dan udang Fanama. Perlu diketahui, desa Sukorahayu juga merupakan desa yang pertama, yang mampu merubah lahan pasca tambang pasir menjadi kolam budidaya udang Fanama. Jadi saya heran kenapa kebun sawit ini dibongkar atau disedot, sedangkan saya lihat sawitnya sudah tinggi-tinggi. Itu alasannya apa pak? Mohon maaf pak, sebelumnya ini dikarenakan sudah bertahun-tahun sawit ini tidak produktif pak, tidak menghasilkan, jadi selama bertahun-tahun ini kita hitungannya rugi pak. Jadi makanya saya mau beralih fungsi pak, mau saya buat apa ini kan ibaratnya kebun saya ini, karena dengan saya tanemin sawit nggak ada buahnya pak. Itu batangnya kecil-kecil dan nggak berbuah itu permasalahannya apa di tanah apa di pupuk pak? Kayaknya struktur tanah pak, karena kalau habis di pupuk nanti dia hijau, kalau habis pupuknya habis, udah nggak berbuah lagi gitu pak. Terus ini setelah kita ambil pasirnya ini, dengan tujuan mau ditanam sawit lagi atau kolam pak? Ini sebenarnya kita nunggu arahan pak, karena kalau saya pasir ini pak, saya cuma ambil kasarnya aja, jadi debunya saya pulangkan lagi ke lubang pak. Untuk menimbun ya? Iya untuk menimbun pak. Pak Muhammad ini kan kita ini lagi marah nih pasir ilegal, Siapa? Apakah selama ini Pak Muhammad sudah mengurus izinnya atau belum pak? Sudah pak, saya sudah ke Kementerian BKPM, ke SDM Bandung, dan PT SP Provinsi, cuman sampai saat ini belum ada kejelasan untuk masalah perizinan saya pak. Cuman saya mendapatkan surat keterangan proses, dan dari SDM Pusat dan PT SP Provinsi pak. Oh gitu ya pak, jadi memang warga itu sudah mengurus pak ya? Sudah pak. Masalah warga sekitar memang sangat setuju ya pak, sangat suka dengan adanya pekerjaan bapak ini pak ya? Alhamdulillah warga memberikan persetujuan lingkungan terhadap usaha kegiatan saya, dan membantu warga masyarakat sekitar pak. Untuk kedalaman pasir pak, kedalaman tanah pak, itu apakah terlalu dalam, apakah berapa meter gitu pak? Kalau untuk wilayah di sini pak, di desa Sukorahayu ini rata-rata 2 meter pak. Jadi bisa dialifungsikan untuk permajaan sawit dan kolam ya pak? Siap pak, betul pak. Harapan ke pemerintah kabupaten maupun provinsi apa pak harapannya pak? Harapannya saya membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah provinsi dan daerah pak. Warga dan juga perangkat desa sangat mengharapkan arahan, bimbingan, dan juga bantuan dari pemerintah, karena selama ini belum ada sentuhan dari pemerintah daerah Lampung Timur dan juga provinsi, masyarakat desa juga mengharapkan alih fungsi lahan dan juga mengharapkan izin pasir yang resmi keluar. Selamat siang bapak. Ya selamat siang. Bapak dengan adanya warung kecil ini tuh dengan adanya mobil pasir yang lewat di depan warung bapak ini, merasa terbantu nggak pak? Ya Alhamdulillah bisa terbantu sih. Merasa lebih rame ya pak ya, kalau nggak ada mobil pasir malah sepi pak ya. Harapan bapak gimana ini pak? Tukang-tukang pasir, baik penambang ataupun yang punya lahannya? Ya harapannya bisa apa, urusan ini bisa cepat selesai. Hingga kerja. Orang kerja juga tenang dan nyaman ya pak. Oke pak terima kasih ya pak. Sama-sama. Kedalaman lahan pasca tambang pasir berkisar 1,5 sampai 2 meter sangat mendukung untuk pembuatan kolam ikan dan penanaman pohon sawit yang baru, dan diharapkan ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Lampung untuk mendukung warga Sukorahayu, alih fungsi lahan dan rehabilitasi lahan pasca tambang pasir. Kami dari tim IP Sergabuser, melihat warga bapak itu kok banyak yang kerja di pasiran. Apa tidak ada larangan, apa bagaimana pak? Rampai sebagai tua RT-nya. Gini pak, kami masyarakat kan biasanya ke laut. Ke laut kan lagi ombak besar, lagi susah kan? Oh iya pak. Jadi kan masyarakat ini pengen beralih ke pasiran lah. Dari isi penut lah pak. Jadi memang enggak ada kerja lain pak ya selain laut sama pasiran ya pak ya? Enggak ada pak. Untuk petali kan minim, disurahi kan. Oh iya pak. Terus harapan bapak ke pemerintah atau dinas terkait itu bagaimana pak? Masalahan warga bapak ini? Iya pak, ini cukup lah pak. Itu kan untuk pemerintahan biar enak masyarakat ini ya. Tenang kerja, damai gitu pak. Untuk bersamalah pak ya. Iya. Situasi. Memang untuk kedalaman segala macam bisa diarifungsikan lahannya pak ya? Bisa, bisa. Contoh yang udah cari udah jadi kolam untuk anda. Dengan bapak siapa ya kami bicara? Makas gula. Makas gula. Kepala desa Sukor Hayu ya pak? Betul. Kami disini dari tipis serga besar melakukan penyelusuran. Untuk mata pencarian di desa Sukor Hayu ini masyarakatnya apa aja pak? Oh, untuk desa Sukor Hayu mata pencarian 60% nelayan, 30% petani, yang 10% buruh. Nah, Sukor Hayu ada dua musim, musim barat dan musim timur. Jadi warga kita kalau musim barat itu banyak mengais rejekinya ke laut, ke nelayan. Ya. Tapi dikala musim timur, timuran, lombang besar maka mereka banyak beralih ke pekerja, ya itu rama ke pasir. Terus harapan bapak nih, bagaimana yang kita tahu sekarang nih masih viral nih masalah pasir rekal gitu ya pak ya. Jadi harapan bapak ke dinas-dinas terkait harapannya apa aja pak? Setelah bapak tahu sudah ada ahli fungsi lahan yang dilakukan oleh warga bapak di desa Sukor Hayu pak. Jadi begini, desa kita masuk minapolitan budidaya air tawar. Jadi saya selaku kepala desa, sebenarnya udah mengarahkan kepada warga yang mungkin ex galian pasir tersebut. Contoh kayak ini, larinya ke budidaya tudang panami yang salah satunya dimiliki Pak Dadang ini. Sudah menghasilkan pak ya? Sudah ada empat kali panen dan menghasilkan ya luar biasa gitu. Makanya harapan kami selaku kepala desa ke depan, ex galian-galian tersebut, jangan cuman kita terlihat dengan apa yaitu pasir-pasirnya aja tapi ahli fungsinya itu harus kita canangkan sejengan minapolitan kita yaitu budidaya air tawar. Kami dari pemerintahan desa mungkin di 2023 sampai 2025 saya jabat, saya akan lakukan yaitu konsep untuk budidaya atau pembikinan kolam-kolam untuk budidaya air tawar. Dari Lampung Timur, Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan.